hai hai teman-teman selamat siang dari ruang Amerika siang ini kita sudah berada di anak sungai ini sebenarnya teman-teman kalau enggak melubar seperti ini sebenarnya sungainya kecil ya cuman karena ini banjir beberapa hari hujan jadi sungainya melubar seperti ini teman-teman bisa saksikan jadi lebar banget ya dan alirannya sangat deras jarang sekali seperti ini memang sejak 2017 kemarin disini tuh jarang banget hujan teman-teman dan alhamdulillah tahun 2024 ini musim semi lumayan banyak hujan ya tuh ini ini kalau teman-teman perhatikan di sana itu seperti aliran juga ya yang yang mana mungkin pembuangan air ke sini ya di sana itu masih tanah kita juga sekitar 7 hektare di sebelah sungai ini jadi sungai ini membelah pekarangan kita atau tegalan kita teman-teman posisinya berada di di tengah-tengah tegalan ya cuman yang tanah sebelah sana kita enggak pernah mengakses karena eh enggak ada jembatannya teman-teman untuk kesana kecuali kita muter ya muter masuknya dari jalan raya sana baru bisa mengakses yang tanah yang berada di sebelah sungai ini nah kita akan bersepeda ke sana teman-teman kita lihat bagian sungai yang lain ya santai saja yang ini saya hanya ingin mengajak kalian jalan-jalan di kebun belakang saya enggak tahu apa saya bisa bersepeda dengan memvideokan teman-teman saya akan coba ini wild cherry juga lagi bermekaran ya wild cherry teman-teman atau winter cherry winter berries kalau kita menyebutnya banyak banget di kebun ini nggak bisa dimakan ya itu sama bapaknya dikasih lain itu artinya kita tidak bisa mengakses ke sana karena itu ada pohon yang ropoh teman-teman jadi bapaknya anak-anak membuka akses kita lihat sini saja masih winter berries kita coba jalan lihat sini teman-teman semoga jalannya enak hati-hati teman-teman ini agak gimana gitu oh kesini kita lihat bagian sungai yang sebelah sini dari pojokan saya parking disini saja nah sama bapaknya anak-anak dikasih tulisan-tulisan gini teman-teman jadinya jadinya kita mudah mengakses kita akan kesini itu debur airnya keras banget my goodness oh my gosh riak-riak gelombangnya teman-teman creepy juga ya ini tuh teman-teman banjir sampai meluap ke sini-sini kari ya airnya emang lagi banjir teman-teman itu kenapa kapan hari tetangga sapi-sapinya biasanya kan cuma ditaruh di sini ya terus diamankan dibawa balik ke rumah karena takutnya kalau lagi minum di sungai sementara sungainya banjir seperti ini sapi-sapinya hanyut atau gimana gitu ya teman-teman ini adalah pagar batas dengan tetangga yang banyak pohon-pohonnya ini adalah tanah kita yang padang rumput ini milik tetangga temen-temen Wow creepy ya temen-temen halirannya terus banget sampai melebar seperti ini loh temen-temen tuh kita nggak bisa nyebrang ke situ karena ini udah di dibanjiri dengan air sungai sampai masuk-masuk ke sini loh gimana mau nyebrang ke sebelah sana ini bagian yang rendah aja terendam air dan itu erosi dulunya enggak segini temen-temen dulunya kecil banget nih karena tanahnya erosi jadi sampai melebar segini Insya Allah nggak ada buaya kalau di sini tuh temen-temen bukan habitannya karena disini tuh negara empat musim dimana yang musim dingin sangat dingin jadi untuk buaya tidak bisa hidup di sini kecuali saya nggak tahu kalau ada kiriman dari mana terus hanyut terbawa harus banjir nggak ada yang tahu juga ya banyak kemungkinannya kita balik aja temen-temen alik ke rumah ya jam 3 siang jam 3 siang ini tadi saya ke kebun belakang sepedahan sambil menunggu anak-anak pulang sekolah temen-temennya jadi saya penasaran karena hujan beberapa hari dan ternyata benar perkiraan saya kalau sungainya meluap seperti ini begitu hujan beberapa hari kiriman air dari mana-mana dan sungainya banjir untung saja rumah kita di atas bukit ya teman-teman jadi Insya Allah aman dari kalaupun eh apa ya kemungkinan besarnya banjir bandang gitu Insya Allah aman rumah kita karena berada di atas bukit teman-teman ini teman-teman kita balik lagi aja balik lagi ke rumah ya kita nggak bisa mengakses ke sebelah sana saya tadi pengen kesana cuman disitu tadi karena eh sangat rendah jadinya kerendam air juga saya nggak mau basah-basah sejuk banget disini tuh teman-teman banyak pohon-pohon yang tinggi sepeda saya disini ya teman-teman semoga saya bisa video sama bersepeda ya teman-teman kalau agak blur mohon maaf teman-teman karena saya hanya menggunakan kamera HP kalau kesini jalan menuju ke sungai tadi teman-teman ke situ ini jalan menuju balik ke rumah ini juga teman-teman yang permukaan yang rendah-rendah dikenain air capek bersepeda kita ke break semuanya ngos-ngosan itu ruang kita teman-teman saya mau ke kebun kentang dulu saya taruh sini aja sepedanya tuh sama bapaknya kasih tulisan Idaho Flats ini pun kentangnya ini teman-teman ini butuh di traktor ya cuman pakai traktor besar dan saya nggak bisa handle kalau traktor besar nunggu bapaknya nanti sementara ini kemarin Alhamdulillah sudah saya tinggikan teman-teman jadi ada hujan deras atau badai kemarin nggak robo ya karena sudah saya tinggikan tuh di kanan kiri tanaman kentang kita balik teman-teman sejuk banget disini udaranya fresh saya paling tuntun sepedanya karena itu ke atas bukit saya nggak bisa naik ini juga genangan-genangan air teman-teman itu juga pokoknya di sepat-sepat yang rendah seperti ini ada genangan air besok mau hujan lagi ini hujannya banyak banget tuh ini di sepat-sepat yang rendah banyak hujan itu yang bikin rumputnya juga banyak juga cepet banget tubuhnya ya kemarin ini baru dipotongin bapaknya rumput-rumput seperti ini jadi rapi gitu tapi karena hujan jadi cepet banget tubuhnya nanti dipotongin lagi nah saya sudah berada di rumah kembali teman-teman terima kasih sudah menemani akhir kata salam sukses dari Aywa salam damai selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye